hai 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 mandom red kita pengen belajar ilmu apa persyaratannya rokok rombong kos susu sekalian beres Oke mantan bret coba dites jurusnya wuih 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 hai 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 ii hai 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 ah hai i hai Terima kasih telah menonton Oke, lanjut ke tahap pembuatannya Langkah awal ialah, kita kasih sedikit anyaman bagian siku sampingnya terlebuli dahulu Lalu, jangan lupa, kita beri paku kecil, agar lebih kuat dan kencang, supaya tahan lama Lalu, jangan lupa, kita beri paku kecil, agar lebih kuat dan kencang Jika langkah awal sudah dilakukan, kita lanjut ke tahap berikutnya Lalu kemudian, kita lilitkan rotan pada bagian sampingnya, sehingga mengelilingi semuanya, sampai kayu tertutup dengan rotan Pekerjaan ini emang ringan Walaupun ringan, yang namanya pekerjaan, tetap saja melelahkan, haruslah dengan hati yang penuh dengan kesabaran juga Kalau capek ya, istirahat Kalau lapar, ya, makan Kalau belum masak, masak dulu Karena apa yang mau kita makan, kalau di dapur, belum ada yang dimasak Langkah akhir ialah, kita anyam bagian tengahnya Kemudian kita rapatkan, dengan alat khusus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Keranjang rotan pun, sudah jadi Dan inilah informasi mengenai, pembuatan keranjang dari rotan Semoga bermanfaat, sekian dan terima kasih